Wadiah Balak, kembali bersama kami dalam info Buri Ngai hari ini. Desa Sugih Mukti, yang berada di Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung, mendapatkan pengakuan internasional melalui Birth Life Indonesia Association atau BL Award 2024. Penghargaan bergensi ini diberikan kepada Kepala Desa Sugih Mukti, Ruswan Bukori, yang telah berhasil mengintegrasikan pelestarian lingkungan dengan pembangunan desa secara berkelanjutan. Kita akan bergabung dengan reporter kami Lili Setia Dharma, yang saat ini berada di lokasi, untuk memberikan laporan langsung dari Gors Sugih Mukti, tempat penyerahan penghargaan ini berlangsung. Wadiah Balak Info Buri Ngai, Gors Desa Sugih Mukti, menjadi tempat berlangsungnya acara penghargaan Birth Life Indonesia Association Award 2024. Hari ini, Kepala Desa Sugih Mukti, Haji Ruswan Bukori, mendapatkan penghargaan atas perannya dalam melestarikan lingkungan hidup, sekaligus memajukan desa. Acara ini dihadiri oleh berbagai tokoh, termasuk dari organisasi internasional seperti Malaysia Natural Association. Kami juga sempat berbincang dengan beberapa narasumber, termasuk perwakilan burung Indonesia, Haruswan Bukori sendiri, dan pihak PT. GEO DIPA Energi, yang dalam kehadirannya, mereka disambut dengan penampilan kesenian pencat silat dari putra-putri desa Sugih Mukti. Kepala Desa Sugih Mukti Wadiah Balad Info Buri Ngai, Head of Internal Operations Burung Indonesia, Heni Melbasari Sembiring, mengatakan penghargaan Birth Life Indonesia Association Award 2024 ini, bentuk apresiasi tertinggi dari burung Indonesia kepada individu, yang mampu mengembangkan model pendekatan konservasi yang efektif di tingkat tapak. Di Sugih Mukti, kami melihat Bapak Ruswan Bukori sebagai tokoh yang luar biasa. Beliau tidak hanya berhasil memajukan desanya, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan, dengan memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan. Desa Sugih Mukti kini menjadi desa tujuan belajar bagi desa-desa lain, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, seperti dari Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Taman Nasional Ujung Kulon, serta Weikambas. Bia Award 2024 adalah penghargaan tertinggi, versi burung Indonesia, yang diberikan kepada individu yang berhasil membuat model-model pendekatan konservasi yang efektif di tingkat tapak. Nah, di Sugih Mukti kami menemukan sosok itu, seseorang yang mampu mengintegrasikan pendekatan konservasi dengan pembangunan desa. Banyak pikiran-pikiran beliau, Bapak Haji Ruswan Bukori, yang mampu membawa desa ini menjadi desa yang maju, bahkan menuju lestari, dengan tetap memperhatikan konservasi alam, dan memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan. Itu kombinasi yang luar biasa oke ya. Sudah membuat model, mereplikasikannya, melembakakannya dalam kebijakan, dengan mengetributkannya peraturan desa, dan juga mampu mempraktikkan, mempraktikkan bagaimana membagi pengalaman, membagi gagasan, sehingga menjadi desa tujuan belajar. Bagi desa-desa lain, khususnya dari desa Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, bahkan Taman Nasional Ujung Polon, dan juga Wai Kambas. Ini pencapaian yang luar biasa dari bumi Sugih Mukti. Kepala desa Sugih Mukti, Haji Ruswan Bukori yang menerima penghargaan, mengungkapkan perasaannya setelah menerima penghargaan Bia Award 2024 ini. Jujur saja, ini merupakan penghargaan yang tidak kami sangka-sangka, Desa Sugih Mukti terletak di ujung Kabupaten Bandung dengan hutan-hutan yang luas. Penghargaan ini memotivasi kami untuk terus menjaga alam. Kami merasa sangat terhormat karena program yang kami jalankan, seperti Pasukan Jaga Laweng, telah mendapatkan pengakuan. Program ini melibatkan anak-anak muda untuk menjaga kelestarian hutan, dan kami berharap generasi muda dapat terus melanjutkan upaya ini. Kami juga berharap desa kami bisa menjadi contoh bagi desa lain, baik di dalam maupun luar negeri. Kami bekerja sama dengan PTGO Dipa Energi dan Burung Indonesia untuk berbagai program, termasuk program Kopi Pekonon. Tujuan dari program ini adalah untuk menjaga hutan dan memberdayakan masyarakat melalui budidaya kopi. Kami juga terus berkolaborasi dengan pihak internasional, termasuk Malaysia Natural Association, untuk mempromosikan ekowisata di Sugih Mukti. Harapan kami adalah menjaga hutan tetap lestari sambil memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Desa Sugih Mukti ini berada di paling ujung Kabupaten Bandung. Dan kebetulan mungkin di sini ada kawasan-kawasan yang sangat luas hutannya. Jadi ketika barusan mendapat penghargaan biaya, ini sebetulnya bukan harapan kami dan kita tidak menyangka ke arah situ. Karena kita bertanding itu dengan beberapa daerah, Jawa, Sumatera. Jadi biaya ini merupakan salah satu pemerhati yang ada di Indonesia, karena di sini namanya juga Burung Indonesia ya. Dan sekarang bermitra dengan Malaysia. Sebetulnya bukan kebanggaan, tetapi ya ini merupakan salah satu semangat gitu untuk bagaimana kita menjaga alam. Terusus alam yang ada di wilayah Kabupaten Bandung, dan sekaligus mungkin di BIA Award ini merupakan salah satu motivasi kami untuk menjaga alam. Alam ini benar-benar bisa lestari, bisa menghasilkan dan menghadirkan kenyamanan buat para pengunjung wisatawan. Karena hari ini pun dihadiri oleh rekan-rekan dari Malaysia ya, dari Malaysia Natural Association. Beliau ini mitra Burung Indonesia hadir kesengaja untuk menyaksikan BIA Award ini. itu merupakan salah satu anugerah, karena saya sempat berbincang untuk bagaimana kita mengkolaborasikan wisatawan-wisatawan ini bukan hanya lokal, tapi ya termasuk internasional, luar daerah, luar negara untuk hadir ke Kabupaten Bandung, terkhusus yang ada di Sugimukti, untuk menikmati alam lestarinya Sugimukti, ekosistemnya yang memang hari ini itu sangat terjaga. Jadi BIA Award ini merupakan salah anugerah untuk tetap menjaga motivasi, tidak boleh berhenti untuk menjaga alam Indonesia ini tetap lestari. Dan itu mungkin satu-satu harapan kami dengan para generasi-generasi muda yang ada di mudah-mudahan di Kabupaten Bandung, terkhusus di Sugimukti, kita menciptakan pasukan jaga leweng, bagaimana hutan ini bisa kita jaga bersama di Pelopori Anak Muda. Sekaligus anak muda inilah yang harus menjadi harapan kami untuk menjaga alam Sugimukti tetap lestari. Wadiah Balat Info Burinya, Agung Maulana, perwakilan dari PT Geo Dipa Energi, yang turut berkontribusi dalam program-program di desa Sugimukti mengatakan, kami sangat bangga menjadi bagian dari kerjasama ini. Di PT Geo Dipa Energi, kami percaya bahwa pelestarian lingkungan merupakan tanggung jawab bersama. Di Sugimukti, kami menjalankan program seperti Kopi Pekonon, yang tidak hanya menjaga hutan, tetapi juga membantu kesejahteraan masyarakat melalui budidaya kopi. Selain itu, kami juga mendukung pasukan jaga leweng, yaitu program yang melibatkan anak-anak muda dalam menjaga hutan. Kami berharap, kerjasama ini bisa terus berlanjut dan memberikan manfaat besar bagi desa Sugimukti serta lingkungan di sekitarnya. Sebelumnya, kami ucapkan selamat kepada Bapak Kades Sugimukti, Bapak Haji Resulan Bukhori atas award yang diterima pada malam hari ini. Tentunya, kami sebagai mitra di desa Sugimukti ini berharap dapat terus terjalin kerjasama yang baik antara PT. Gudi Panergi dengan desa Sugimukti. Berbagai program sudah kami jalankan bersama PT. Gudi Panergi bersama Pemerintah Desa Sugimukti dan Burung Indonesia menjalankan beberapa program di desa Sugimukti diantaranya Kopi Pikonon. Kopi Pikonon ini tujuannya adalah untuk menjaga hutan supaya terkola sesuai kaidah. Juga masyarakatnya dapat sejahtera dari Kopi ini. Yang kedua dibentuk pasukan jaga lewong itu anak-anak muda dari desa Sugimukti. Wadiah Balat Info Burinya seperti yang kita dengar penghargaan berplat Indonesia Association Award 2024 ini bukan hanya menatui peran Haji Ruswan Bukhori sebagai kepala desa tetapi juga menjadi simbol dari kolaborasi berbagai pihak dalam menjaga lingkungan. Desa Sugimukti telah menjadi contoh nyata bagaimana pembangunan desa dan pelestarian lingkungan bisa berjalan beriringan. Demikian Rara Putri dari langit kawasan Gor Sugih Mukti Kecamatan Pasir Jambu Kabupaten Bandung saya Lili Setia Dharma melaporkan untuk dunia. Terima kasih Lili Setia Dharma luar biasa sebuah contoh nyata bagaimana dedikasi dan kerja keras bersama mampu memberikan dampak positif tidak hanya bagi satu desa tetapi juga bagi masyarakat luas dan lingkungan. Penghargaan Bia Award 2024 ini tentu menjadi inspirasi bagi kita semua. Wadiah Balak tetaplah bersama Info Bulling Yai untuk mendapatkan info-info terbaru terpercaya dan mendunia lainnya. Saya Rara Putri mohon diri dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!